Halo selamat sore guys sore hari ini aku lagi ada di Kawengan salah satu kawasan yang ada di Kabupaten Bojonegoro nah disini ada salah satu peninggalan Belanda atau sebutannya Londo yang dijadikan sebagai kampung nah kali ini aku akan explore bagaimanakah tempat wisata baru ini yang disebut dengan Kampung Londo nah ikuti perjalananku untuk explore ada di tempat ini Kampung Londo sahabat selamat datang di channelku Peter sahabat kamu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya sore hari ini aku perjalanan dari kota Bojonegoro menuju ke sebuah daerah yang disebut dengan desa Kawengan kecamatan Kawengan menuju ke desa Banyu Ureb kecamatan Senorituban Banyu Ureb dan Kawengan bertemu di satu bukit yang sangat kaya akan tambang minyak buminya ini terbukti sudah puluhan tahun bahkan berabad-abad kilang-kilang minyak yang ada sekarang menjadi bukti sejarah bahwa Belanda berkuasa akan penambangan minyak bumi berkenaan dengan hal itu guys kita akan menunjungi ke salah satu kampung yang menjadi kediaman para Belanda pada zaman itu Belanda yang berkuasa memiliki tempat tinggal orang-orang sekiling menyebutnya sebagai omah Londo rumahnya Belanda sampai akhirnya Belanda meninggalkan Indonesia dan meninggalkan bangunan-bangunan yang juga dipakai oleh orang Indonesia bangunan peninggalan itulah yang sekarang menjadi tempat wisata khusus di daerah Senori Banyu Ureb atau Kawengan ini yang disebut dengan Kampung Londo Buka Google Map Kampung Londo Kawengan nanti kita akan diarahkan kita akan memasuki areanya dan di sebelah kiri ini adalah gudang-gudang sebagai penyimpanan alat-alat berat bekas dari penambangan minyak bumi jalan-jalan yang masih asli daripada zaman Belanda dan peninggalan-peninggalan ini terus dikembangkan sampai akhirnya tidak banyak yang diproduksi karena termasuk peralatan-peralatan yang cukup kuno Kampung Londo sendiri itu terletak ada di perbatasan antara Desa Banyu Ureb dan Desa Kawengan antara Tuban dan Bojonegoro Kampung Londo ini terletak ada di sebuah bukit yang termasuk paling tinggi di area ini sehingga dari atas kita bisa melihat pemandangan panorama antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban untuk menuju ke Kampung Londo kita akan melewati jalan yang bergelok-gelok berliku-liku tetapi umumnya sudah aspal hanya aspalnya sudah mulai usang mengikuti dari arah jalanku ini nanti kita akan menuju ke tempat Nah kita sudah memasuki kampungnya dan jangan membayangkan kampung yang modern ya karena ini adalah peninggalan zaman Belanda pasti sudah sangat lama usang bahkan Karaten bahkan sudah mulai hancur di beberapa sisi sempat direp di beberapa sisi tetapi juga termakan usia sehingga sebagian kayu-kayunya juga lapuk dan sekarang menjadi objek tempat wisata banyak sekali kendaraan di kanan kiri yang diparkir begitu saja tampak dari atas kita bisa melihat ramainya pengunjung yang merupakan penduduk sekitar untuk memasuki kawasan Kampung Londo Kawengan Sonoritupan ini kita tidak dipungut biaya berapapun alias gratis dan juga tidak ada biaya parkir kendaraan alias juga gratis tampak dari sini ada 4 kolam renang 3 kolam renang untuk berenang sedangkan 1 kolam renang untuk ikan pemancingan ayo kesana oke sahabat aku lagi ada di Kampung Londo dan disini ini kolamnya kolam lele halo guys aku lagi ada di kawengan dan ini aku bersama dengan salah satu bapak yang sedang memancing bapak namanya siapa pak? Pak Ginarto Pak Ginarto ini kegiatan sore apa pak ini? memancing ikannya apa pak? lele lele ya udah berapa lama pak ini? baru aja ya baru ya yang menyediakan dari kepala desa jadi kepala desanya punya inisiatif untuk membuat wisata gratis bagi warganya ya ini bekas dari perumahan orang-orang Belanda atau gimana ya pak? kamu pegawai dulu pegawai nikah oh gitu pegawai nikah jadi gak harus Belanda ya tapi ya sudah 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 Indonesia sudah Indonesia tapi mungkin dulu juga orang Belanda atau orang Londoni juga ada ya iya sebelum mereka mungkin yang logik luntungnya itu ya oke bapak terima kasih selamat lanjutkan memancingnya itu dikasih pakannya apa itu? cacing oh cacing nyari sendiri atau beli? nyari nyari dimana nyarinya? di tanah oh di tanah dekat sini ya mampu tawhite ya matang mutually matang 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 dua tige pot matang w matang Dalam gak? Berapa meter? Hah? Seberapa dalam? Satu meter Satu meter Eh setengah meter Ada tiga kolam yang digunakan untuk mandi khususnya untuk anak-anak Yang dua itu melingkar kecil-kecil Sedangkan yang satu cukup besar dengan kedalaman setengah meter Dan memang ini dikhususkan untuk mainan anak-anak Walaupun begitu, tetap orang tua harus mengawasi ketika anak-anaknya sedang berenang di kolam renangnya Ini pun adalah kolam renang peninggalan Belanda Oke sobat, kita akan eksplor di bagian rumah-rumah Ini adalah peninggalan rumah Belanda yang sangat khas Yang sering disebut sebagai logik gelundung Mengapa gelundung itu menunjukkan adalah rumah yang bulat Sedangkan orang Indonesia seringkali membuat rumah yang berbentuk limasan atau juglo Yang lebih miring Selain itu, di kampung Londo kita akan menemukan sebuah bangunan yang menjulang tinggi Ini adalah bangunan berwarna hijau Ternyata adalah menara untuk menentukan hilal Hilal merupakan tanda untuk menentukan pada bulan Ramadan Ataupun taat Idul Fitri akan tiba Bangunan tiga lantai ini Kita akan menemukan lantai yang atas Pemandangan dari atas itu sangat indah sekali Di ujung sana adalah Kabupaten Bejenegoro Yang memiliki hutan jati Dan beberapa vegetasi hutan lain Yang sangat memperindah akan keindahan kehijauan alam di bumi ini Sedangkan kalau kita menyisir di sebelah utara Kita akan menemukan Kabupaten Tuban Yang syarat akan petak-petak sawah yang hijau Dan bangunan-bangunan penduduk sekitar Yang mewarnai indahnya sore hari ini Tak lepas pemandangan dari atas bagaimana kampung Londo Yang memiliki rumah lengkung-melengkung Yang terbuat dari seng ini Beberapa bone menjulang tinggi seperti cemara Menjadi penghias tersendiri ciri khas dari rumah Londo Ketika Indonesia merdeka maka ini sudah ditinggalkan Tetapi sayangnya penduduk kita kurang begitu merawat akan peninggalan Belanda Sehingga dari kepala desa Ini berinisiatif mengembalikan lagi fungsi dari kampung Londo ini Sebagai tempat wisata Kedepannya tempat ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa Tetapi juga bisa menjadi tempat pelestarian Akan budaya dan sejarah yang ada di Banyu Urib maupun yang ada di Kawengan Tempat ini semakin diperbarui dengan adanya aula yang cukup besar Dan tempat ini bisa dijadikan sebagai sarana Untuk meningkatkan kesenian dan kerukunan antar masyarakat Di tengah kampung Londo ini juga ada bangunan yang sudah direhab menjadi sebuah musola Di samping sebelah barat juga ada rumah yang lengkung Yang kabarnya memang digunakan sebagai rumah kelinci Hanya saya tidak menemui beberapa kelincinya ya Mungkin ada di dalam Dan disana tambah sekali orang-orang berkunjung untuk memanfaatkan rumah-rumahan Sebagai sarana untuk melepas lelah Untuk mencari angin segar di sore hari Ataupun berkumpul bersama dengan teman-teman dan keluarga Bangunan khas lain yang kita bisa temui adalah Sebuah kota persegi panjang Dari Seng juga ini Ada fondasinya yang tinggi Saya tidak tahu untuk apa Kalau yang tahu komen di bawah Dan disini juga masih cukup bebas ya Sehingga kendaraan pun bisa sampai ke atas Dan bebas mau diparkir dimanapun Memang pengembangan ini butuh investor Dan ide-ide cemerlang dalam mengembangkan kampung Londo sendiri Apalagi kalau diadakan diorama Ataupun film dokumenter Tentang kejadian perkembangan Dari zaman sebelum Merdeka sampai Merdeka Disini kita juga menemui beberapa penjual Yang menjual makanan-makanan Sudah ada di depan di salah satu Ini tulisannya lab kawingan Nah disini tuh Pastinya zaman Belanda dulu dipakai untuk Entah untuk apa ya Kita akan lihat di dalamnya Disini ada dua ruangan Antara yang loji lengkungnya sama yang tempatnya Kita akan lihat di dalamnya ada apa Ya Yang spesial untuk abi Asam Asam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara keseluruhan memang tidak terlalu banyak untuk bangunan di dalam sendiri ya guys karena kita ketahui orang Belanda itu kalau rumah ya rumah sebagai hunian dan apa namanya lebih banyak kerja di luar lapangan jadi minimalis pada zaman itu sebagai kegiatan untuk hidup bersama dengan keluarga masih banyak sisi-sisi lain dari kampung Londo yang perlu kita eksplor tapi sayang waktu dan tempat membatasi kita masih banyak yang perlu kita eksplor seperti sejarah pengemburan minyak peminti kawingan sendiri dan budaya setempat siapa tahu suatu kali kita bisa ketemu untuk eksplor lagi terima kasih kawan sudah mengikuti perjalananku jangan lupa untuk menyaksikan video-video kulahnya dalam channelku ini aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati